Yang langsung Ustadz, sudah ada yang raise hand, Saudara Nugraha, diperlaksanakan kepada Antum, Ahi Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam pelindungan Allah SWT dan sehat selalu Ustadz. Allahumma amin, jazakum wa rahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin, jika berkenan boleh bertanya tentang kurban, Ustadz. Cafabal. Ustadz, kalau misalkan kita ingin sekali berkurban ya Ustadz, sedangkan kita satu sisi masih memiliki utang ke pihak lain gitu ya Ustadz ya. Namun pihak lain tersebut memberikan kelonggaran dalam pembayaran. Dan kira-kira apakah didahulukan menunaikan utang atau diperbolehkan untuk melaksanakan kurban ya Ustadz? Afan Ustadz, mungkin pertanyaannya sangat sederhana. Sekarang Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bukan sederhana, ini pertanyaannya penting. Kenapa? Karena kita nih di Indonesia biasa berhutang. Hampir semua orang punya utang. Terus gimana? Karena memang ada budaya berhutang. Tenang orang itu berhutang. Bahkan sakit semua badannya kalau nggak punya utang. Karena kebiasaan berhutang. Tapi bagaimana sekarang orang ini ada kaitannya dengan haji sebenarnya? Apakah orang berangkat haji itu harus lunas semua utangnya? Atau boleh dia berangkat haji dalam kondisi dia masih punya utang? Begitu pula apakah boleh dia berkorban dalam kondisi dia punya utang? Ketauhilah bahwasannya utang ini perkara yang sangat berat. Jangan sampai engkau mati bawa utang. Namun utang itu ada yang jatuh tempunya, ada yang belum jatuh tempunya. Untuk utang yang sudah jatuh tempunya, maka segera akan melunasi. Artinya engkau punya uang, ini bisa untuk kurban. Tapi juga bisa untuk bayar utang. Kalau sudah jatuh tempu, engkau bayarkan. Agar engkau tidak memboleh. Tapi kondisinya, kalau udah jatuh tempu, Tapi ternyata pemilik uang, seperti disampaikan ke nuggerah tadi, Bahwasannya yang pemilik uang itu memberikan kelonggaran. Dia mengatakan, kalau engkau mau korban, fadullah korban lah. Utangnya nanti ditunda pembayarannya. Kalau dia mengatakan itu, dan engkau punya aset Yang dapat menutupi utangmu. Kalau engkau meninggal dunia, ahlan-ahlan sahabat. Nampak apa, insya Allah. Lebih baik engkau berkorban. Tapi kalau engkau gak punya aset, gak tahu. Sebenarnya gak punya apa-apa. Jadi kalau engkau mati ya, gak bisa bayar utang. Maka lebih baik engkau bayar utang, Karena itu menjadi tanggunganmu. Daripada engkau melaksanakan sesuatu yang dianjurkan dalam agama, Tapi kemudian engkau terbebami dengan utangmu. Mungkin seperti itu. Hadha wa'allahu alam islamu.